Intro Status pernikahan pedangdut Janita Janet yang diungkapkan saat ini bersama Alif, manajernya rupanya menghadirkan kabar lainnya yang cukup mengejutkan. Meski baru mengakui pernikahan yang dilakukan Janita Janet dan Alif pada 6 November 2010 lalu, keduanya juga mengakui jika talak cerai sudah dicatuhkan Alif pada Janet di pertengahan tahun 2012 kemarin. Talak cerai yang dijatuhkan Alif kepada Janita Janet lantaran hubungan jarak jauh yang dilakukan keduanya saat Janita Janet masih bergabung bersama dua racunnya kala itu. Nah saya lihat Janet itu di Jakarta perasaan keburuk saya karena kita jarang ketemu dan Janet juga disembunyikan di sana satu senyawa sama manajemen dua tersebut. Banyak perasaan keburuk dari saya, terserang saya akui waktu itu saya sempat hilaf. dan pada akhirnya di satu titik saya memutuskan untuk berpisah dengan Janet. Karena menurut saya kita sudah bisa dipertahankan lagi. Waktu itu kejadiannya seperti itu, waktu itu di 2012 pertengahan mungkin, banyak saksinya kok di kontak BBM juga banyak yang nanyain, kenapa waktu itu saya pasang surat nikah di DP saya dengan status yang mungkin banyak saksinya. Mungkin kita juga sendiri juga dari rekan Janet kerja waktu dulu juga mungkin melihat hal tersebut. Itulah titik dimana saya memutuskan untuk mundur. mundur dari hubungan ini karena saya pun gak bisa bertahan dengan hubungan yang seperti ini. Akhirnya Janet, udah silahkan kejar cerita-cerita kamu. Aku juga di Bandung berusaha untuk bertahan dengan diri aku waktu itu. Bergabung bersama dua racun dan harus menyembunyikan status pernikahannya bersama Alif, hal ini menjadi cobaan berat bagi Alif dan Janet. Apalagi mereka sering menuai konflik sejak menjalani hubungan LDR atau Long Distance Relationship. Dimana hal ini yang menjadi pemaju Alif melakukan talang cerai kepada Janet-Janet. Enam bulan hampir berjalan di dua tersebut dengan banyak sekali percepcokan antara kita karena ketidaksepahaman. Dengan apa ya, Janet juga akan jadi serba gak enak. Janet sekarang pengen jadi penyanyi yang sesungguhnya di dua tersebut. Banyak sekali, maaf ya, banyak sekali yang Janet kamu harus begini, harus begitu, kan namanya dua, harus bareng, harus segala macam. Akhirnya Janet bukannya mengesampingkan pribadinya Alif, tapi aku sebisa mungkin memberikan penjelasan kepada Alif supaya bisa percaya dengan pekerjaan Janet di Jakarta. Sedangkan yang namanya LDR seperti apa sih, mbak, apalagi intensitas kita gak boleh ketemu, pastilah dia juga timbul kesalahpahaman. Dan sebanyak sekali, apa ya, yang Janet rasakan selama itu ya kita banyak cekcok, akhirnya sampai primax banget ya kita masing-masing ngerasa, ini udah... Udah gak besar gue taner lagi. Sampai jumpa.